Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tontonnya bersama El Ilithel tadi Eating Fine, cemut-cemut nikmat. Kali ini edisi perbaksoan guys, namanya Bakso Rosamulyo. Wow, ini konon katanya dari cerita bapaknya beliau sudah mulai belajar jualan bakso dari 1986. Pasti enggak bolo, pengen tahu? Sekut, gas kan? Terima kasih telah menonton! Halo, cemuters! Kita bersama Bapak Jambiran Pamuji. Beliau ini owner dari Bakso Rosamulyo. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Bapak ini katanya sudah belajar membuat bakso dari tahun 1986. 1986, betul sekali. Oke, boleh diceritakan Pak, belajarnya gimana ini maksudnya? Awalnya, pertama belajar, saya lihat untuk saudara-saudaraku, teman-teman yang ada di luar sana, jangan bingung, jangan resah masalah pekerjaan. Mari kita tingkatkan budidaya bakso. Budidaya bakso kita tingkatkan supaya apa? Untuk perkembangan kehidupan, pekerjaan ke depan itu yang sangat untuk keluarga, insya Allah bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oh gitu, jadi jadangan dulu belajarnya untuk demi keluarga, Pak. Untuk demi keluarga, untuk ibadah, supaya berkelimpahan dunia dan akhirat. Amin. Bapak, tadi jadangan cerita kalau membelajari semuanya nih, keluarga, rekan-rekan, dibelajari semua, belajar bakso. Apa nggak takut, Pak, yang dibelajari lebih sukses dari ini dengan? Tidak takut, karena saya berbagi ilmu, berbagi ilmu itu sangat bermanfaat. Kita cari ilmu, cari uang, tidak untuk dunia saja. Kalau bisa, karyawan kalau sudah pandai atau teman, saya buka sendiri. Gitu ya, Pak? Iya, oke. Jadi rezeki sudah ada yang mengatur, Pak? Ada yang mengatur, jangan takut disaingi. Oke. Yang penting saingan boleh, tapi saingan yang sehat. Sehat, betul. Dulu harganya berapa, Pak, waktu 1.986 dulu? Dulu pertama 250 perak. 250 perak, dan sekarang berapa, Pak? Nah, sekarang mulai yang istimewa bakso super, yang bakso super 12 ribu, sama minum 15. Sudah istimewa sekali. Ada yang variasi, yang bakso kikil 10 ribu, yang biasa 8 ribu. Supaya apa? Masyarakat ruas bisa menjangkau keuangan. Baik. Sehari ngelap berapa kilo, Pak? Kalau sekarang, ya harus kita nikmati, kita syukuri. Karena habis pandemi, musim anak sekolah. Kalau dulu tidak bisa dibicarakan. Kalau dulu, ya maling sedikit, satu kental. Sehari, Pak. Wah, subhanallah. Itu ya, Pak. Pak, kalau teman-teman mau mampir ke sini, ini ancar-ancarnya dari mana ke mana, Pak? Kalau dari Simpang 5, itu ke arah kebaratan, kebarat, baru ke selatan, jalan Dandang Gendis, Nisagogorante, Kecamatan Ngasem. Betul. Baik. Jam bukanya, Pak? Jam bukanya, jam 8. Sampai? Pagi sampai jam 7 malam. Oh, gitu ya, guys. Monggo diatur di pinara ke sini ke Mbak Sorosomulya. Bapak, saya mohon insin menceritakan Mbak Sorosomulya, terus diceritakan ke teman-teman, boleh, Pak? Boleh, silakan. Sangat terbuka, los. Seket-seket, ya, sekali. Los. Halo, Jumuters. Ini nih, Mbak Sorosomulya dari 1986. Sekali lagi, jam terbang tidak bisa bohong. Seperti ini penampakannya, harganya cuma sekisar 8.000 sampai 12.000 rupiah aja. Ini punya slogan, Regondeso Rosokuto. Ya iyalah, regondeso banget, guys. Harganya cuma 8.000 rupiah. Yang biasa, kalau ini super jumbo, 12.000 rupiah aja. Ini Bapaknya Bakulana Posodakoh, guys. Seperti ini ya, bentukannya. Tak cocok. Seperti ini yang super jumbo, 12.000 rupiah. Iya, coy. Di kotamu apa ada? Hanya di kota Kediri, guys. Seperti ini ya. Kayak gini bentukannya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana vima rozaktana wakil nalte banar. Amin. 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 Ya robbala lamin. Sekut. Gaskin. Daging banget, guys. Gerenjol-gerenjol gitu loh. Anak. Terus banyak sekali toppingnya. Ada gorengan. Tahu kuning nih. Terus ini ada bakso gorengnya juga. Ada kikilnya, guys. Latelah ini. Tuh. Hmm. Seperti ini. Hmm. Iya kan? Terus karbonya ada mie dan juga bihunnya. Kita coba kuahnya ya, guys. Katanya kalau kuahnya enak, bakso-nya pasti enak. Bismillah. Hmm. Gurih, ngaldu gitu ya, guys. Tapi kurang lengkap. Kalau tidak diracik, guys. Racikanmu seperti apa sih? Bebas ya. Kalau kamu suka kayak Lita. Tuh. Ini pakai saus tomat. Aku biasanya seperti ini. Tuh. Ini ada sambalnya. Hmm. Hmm. Ada juga kejapnya. Hmm. Tuh. Tuh. Kayak gini penampakannya. Tuh. Menggoda sekali ya, guys. Tuh. Kayak gini. Wah, ya ampun. Ini ke diri lagi hujan. Lagi gerimis-gerimis mendung. Terus kita makan bakso yang enak ini. Yang grenjol-grenjol ini, guys. Sekut. Hmm. Enak digigitnya. Full daging. Ini yang bikin aku terpesona dari tadi adalah kikilnya, guys. Dapat banyak semangkok. Bismillah. Hmm. Hmm. Ini. Ada juga gorengannya. Sudah terendam dengan puah. Terus kena saus sambal kecap. Uh. Kita ini lapar. Kita ini lapar. Kita ini lapar. Hmm. Bakso kecil. Kecil banget, mungil. Bismillah. Bismillah. Oke. Masuk awun. Tuh. Beliau ini juga tadi ceritanya banyak sekali jatuh bangunnya gitu loh, guys. Sebelum beliau memilih berdagang bakso. Beliau ini ada sales. Sales-sales seperti itu. Menjual pernak-pernik. Banyak lah pokoknya. Akhirnya memilih menjual bakso. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Dari 1986 sampai 2023 loh. Pie. Enak. Terus gak enak gitu loh. Kuahnya light banget. Gak terlalu enak banget. Jadi enak. Pas banget dengan rasa bakso-nya sendiri gitu ya. dan pelajaran yang dapat dipetik adalah kita harus kekoh dengan apa yang kita mau. Misalkan pengen berjualan bakso nih. Ya sudah. Tekuni itu sampai berhasil sampai sukses. Gitu loh ya. Karena apa? Kesuksesan bukan harus besok nih. Harus terjadi nih. Enggak. Pasti kita dikasih ujian dulu. Supaya kita tetap semangat meraih itu. Gitu ya, guys. Seperti itu ya, guys. Seperti ini. Akhirnya terbentuklah satu mangkok bakso yang sangat endul dan enak rasanya. Ah, aku bosen deh. Bakso terus lita. Eh, tenang aja. Di sini gak cuma jualan bakso tapi ada mie ayamnya ada mie nyemeknya. Wih, kayak gini, guys. Bentukannya ini harganya cukup 10 ribu rupiah aja. Pie, jen soda. Kok Bapak Eikino kira-kira ya, tuh. Udah gitu penampakannya endul banget kayak gini, loh. Siapa yang tidak tergoda dengan penampilan yang seperti ini? Tuh, kan? Tuh. Bayo, cek nge-pulkes. Mie nyemeknya. Ini kuah kecap, ya, guys. Ada merah-merahnya juga. Terus dikasih ini. Acar sama lombok. Bayo, wis. Sekut, ya. Bismillah. Sesuai yang dibayangkan Lita. Bumbunya manis, gurih, enak. Ada taburan berambang gorengnya, guys. Terus diofeng dengan sawi hijau ditambahkan dengan telur. Iye, Bismillah. Terus minyak enggak lodoh, ya, guys. Pas banget tingkat kematangannya. jadi enak. Masih membara-bara. Enak pas. Ini kayak mie abang-abang yang lewat gitu loh, guys. Tapi enak banget. Torsinya segini. Segunung. enak, gurih, pedes, manis, nikmat. Enak banget. Terus ada potongan ayamnya, guys. Lengkap deh kayaknya. ada sekeluarga, segala menu ada. Tuh. Tuh. Jam ini jam bukanya panjang, ya, guys. Jadi untuk sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam juga bisa. Tuh. Dan istimewanya lagi, guys. Bapaknya punya terapi kesehatan. Jadi kalau Pak Jenengan kesini, pengen makan, pengen terapi juga, siap dilayani. Untuk more infonya ada di bawah, ya, guys. Boleh diklik biar tahu apa sih terapi apa sih, boleh. Gitu, ya. Tuh. Hmm. Hmm. Eh. Enak deh pokoknya. Hmm. Kayak gini ya penampakannya. Pasti gak lodoh, belas, guys. Tuh. Ini terus di topping bakso. Oh, ya. Oh, lah. Enak banget kayak ayo, guys. Sek, coba. Hmm. Tangan kanan emi, tangan kiri bakso. Oh, ya. Puah-puah tapi nikmat, guys. Sekut. Hmm. 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 Enak banget, guys. Kamu boleh menyontoh apa yang Lita pesen. Ini mie nyemak, ini bakso jumbo ditambah kikil, guys. Boleh. Kamu boleh banget. Atau mau mie ayam, mau bakso kecil, mau gorengan ada, siap dilayani. Dan minumnya juga berbagai varian. Ada es daud, tadi cendol daud. Ada juga es kopior, es teh, es jeruk. Semuanya bisa dipilih. Gitu, guys, ya. Banyak sekali variannya. Seperti itu, thank you udah nonton episode kali ini di Bakso Rosomulyo Ergondeso Rosokuto. Gitu, ya, guys. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya di Eating Fun. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebar luaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun. Jumut-jumut nikmat. Terima kasih.